Jadi total 49 paket sabu-sabu dengan berat bersih 732,89 gram. Satres narkoba Poresta Banjarmasin berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu. Dari tangan tersangka seorang perempuan berinisial KH alias R ditemukan sabu seberat 732,89 gram yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Kepada polisi tersangka mengaku hanya dititipi barang oleh seseorang. Ada dugaan tersangka merupakan jaringan lembaga pemasyarakatan. Akhirnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saudara Khairia ini sering membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu anggota melaksanakan penyelidikan ke TKP yaitu di Jalan Pramuka. Setelah jelas kita ketahui lokasinya baru kita laksanakan penangkapan dan penggeledahan. Setelah kita geledak, ya ini kita temukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Jajaran Satres Narkoba Poresta Banjarmasin juga melakukan pemusnahan barang bukti narkoba berupa sabu sebanyak 1,8 kilogram lebih dan 132 butir ekstasi dengan berat 49,66 gram. Narkoba ini merupakan hasil tangkapan dari sejumlah kasus yang ditangani kepolisian pada Oktober hingga Desember 2019. Barang bukti narkoba dimusnahkan dengan cara dibakar di insenerator milik Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin.